Saya ingin menegaskan, saya bukan penyanyi mahal, bukan penyanyi termahal atau sebagainya Rumornya begitu selajar Tidak, tidak bisa itu, tidak bisa Kayaknya anak Hermansal termahal Bagaimana sih? Banyak jelas saya gak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya Itu gak ada dalam obsesi saya Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang Cuma memang dalam kenyataannya Ini ada mekanisme ekonomi, bisnis yang harus kita seimbangkan gitu ya Supaya apa? Supaya juga teman-teman yang lain gak pada Apa, ngelur sama saya gitu ya Misalnya harga ngelur sama sebagainya Jadi harus pas banget Saya itu ngerasa kok mahal Gimana? Gak, gak mahal ya Saya pikir saat itu dalam konteks JIS 70 ribu orang, saya bayaran cuma dua kali Pak Apa itu kemahalan? Enggak Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain Yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis Fakta-fakta dan sebagainya Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan Enggak Seperti itu, lagi pula saya gak meminta royalti apa-apa Misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapet beberapa perak gitu Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang disitu Bahkan dibawa oleh Mas Dhani, saya gak tau Artinya saya gak melakukan itu Ini hanya bayaran flat Artinya ketika penonton bertambah banyak Saya juga gak tau dapat apa-apa Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya Jadi tolong dipahami secara proporsional Bahwa ketika penonton 70 ribu Atau kan gak usah 70 ribu 30 ribu orang bayar tiket semua Itu beda dengan penonton 5 ribu Ya jumlah bayaran saya hanya Dua kali, bet lah relatif segitu Gak lebih Berlebih yang bagaimana gitu Rumor berarti ya, rumor Benpakan